Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube ku Suri Rahma kali ini kita akan membahas tentang keladi lily food seperti yang kalian lihat, ini keladinya cantik banget, dia daunnya kecil-kecil, lihat nih kecil-kecil, makanya dikasih nama keladi lily food jadi kalau misalnya kalian mau merawat keladi ini dia gampang banget teman-teman, dia cukup kalian ditempatkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung jadi teman-teman, keladi ini jangan ditempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung karena kalau misalnya terlalu panas, hijaunya tidak bakal kelihatan lagi dia akan memudar dan menjadi warna putih semua dan daunnya banyak hangusnya seperti ini, nanti bakal gosong dan perkembangannya pun agak kerdil contoh dari yang sudah agak kerdil ini contohnya, jadi dia tidak cantik jadi langsung saja, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara untuk memperbanyak si keladi lily food ini karena dia gampang banget teman-teman untuk dikasih banyak ini tinggal dibelah aja dan perawatannya pun agak susah dia cukup, yang penting airnya penyiraman satu hari dua kali jadi pagi dan sore karena dia kan jenis keladi, emang butuh banyak air dan ini enggak ada pupuk khusus dia enggak pernah saya taruh pupuk daun karena emang pertumbuhannya emang cepat banget jadi perawatannya emang gampang jadi teman-teman, langsung aja ya kita untuk cara pemisahannya biar banyak oke, ikutin terus ya ini kita cabut jangan lupa dipisahin tanah sama akar ya seperti ini dan kita tempatkan disini dan teman-teman inilah yang kita pisahin yang harus kita pisahin ini kita cuci dulu langsung aja kita cuci ini kita tuangkan seperti ini ini kita cuci ya bersihkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sebelumnya kita pisahin dulu nih jadi kita belah ini kan udah nampak kita udah gampang untuk membelahnya oke nah seperti yang kalian lihat dia ada umbinya jadi kalau misalnya udah bersih kan kita udah gampang ya jadi disini kita akan belah 4 aja dan dia aman gak rusak sama sekali kalau kalian mau pisah yang satu-satu juga bisa cuman nanti terlalu kecil sama rimbunnya langsung aja ya kita tanam jadi jangan lupa ditekan dulu biar dia gak goyang gak goyang Terima kasih telah menonton Nah, daun-daun yang ini Yang agak kering Kita buang saja Karena dia tidak bagus Bisa merusak juga pemandangan kita Nah, seperti itulah teman-teman caranya Dan selesai Sekarang saatnya kita atur-atur Biar rapi Terima kasih ya sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Ke seluruh media sosial See you, bye-bye Bye-bye